Intro Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Anak-anak semua Semoga di siang kali ini Kalian sehat semua ya Tetap semangat Jangan kesehatan Tetap belajar walaupun Di rumah aja Untuk kali ini kalian itu seperti pahlawan Apabila di rumah ya Pahlawan rebahan gitu ya Jadi kalau tidak perlu keluar Janganlah keluar gitu ya Kalau misalkan itu penting banget Keluar tetap pakai masker Jaga jarak Syukur-syukur kalau punya Hand sanitizer ya dibawa Oke Kita lanjutkan ya Kita Sebelumnya kita sudah kenal belum ya Oke Perkenalkan dulu Nama saya Hoirul Mutakin Panggilannya Pak Mutakin Pak Mutakin disini Mengampu mata pelajaran Kememediahan Ada yang lagi mau ditanyakan Oh iya Untuk alamat Pak Mutakin di Desa Kejelik Kecamatan Untuk kajian Untuk status Pak Mutakin masih Lajang ya Walaupun Sudah Berjenggot Gini ya Oke Langsung aja Kita Fokus ke Pembelajaran ya Kita Dari kelas 10 Kelas 11 Kelas 10 Perjuangan Atau Hitoh Muhammadiyah Kade yang pertama Yaitu Memahami Hitoh Perjuangan Muhammadiyah Apa sih Hitoh Ada yang tahu Hitoh itu apa Nah Hitoh Itu Kalau Lugowi Atau Bahasa Arabnya Itu berasal dari kata Hitotun Hitotun Itu Artinya Garis Atau Langkah Nah Sedangkan Hitoh Muhammadiyah Itu Garis Garis Besar Atau Langkah Langkah Persyarikatan Muhammadiyah Nah Dari segi istilah Itu Hitoh Muhammadiyah Artinya Pedoman Yang Berisi Arah Kebijakan Atau Langkah Langkah Persyarikatan Untuk Mewujudkan Keyakinan Dan Cita-cita Hidup Dan Perjuangan Seperti itu Nah Jadi Berdasarkan Pengertian Di atas Dari Bahasa Dan Istilah Itu Dapat Diambil Kesimpulannya Ya Kesimpulan Terkait Hitoh Muhammadiyah Yang pertama Itu Hitoh Muhammadiyah Merupakan Rumusan Yang berisi Arah Kebijakan Dan Langkah-langkah Persyarikatan Muhammadiyah Dalam Bentuk Garis Besar Nah Yang kedua Perdoman Untuk Tercapainya Cita-cita Muhammadiyah Atau Tujuan Muhammadiyah Fungsi Hitoh Itu Sendiri Apa sih Fungsi Hitoh Muhammadiyah Nah Fungsi Hitoh Muhammadiyah Itu Sebagai Landasan Operasional Yang berisi Garis-garis Besar Pelaksanaan Dari Hal-hal Yang tercantum Dalam Landasan Idil Landasan Idil Muhammadiyah Dapat Berwujud MADM Apa MADM Kepanjangannya Yaitu Mufatimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Yang kedua Landasan Idil Yang kedua Yaitu MKCHM Apa MKCHM M-nya itu Matan K-keyakinan C itu Cita-cita H-nya hidup M-nya Muhammadiyah Yaitu Matan Keyakinan Dan Cita-cita hidup Muhammadiyah Dan Yang ketiga Yaitu Kepribadian Muhammadiyah Nah Hubungan Khitoh Muhammadiyah Dengan ketiga Landasan Idil Tadi Itu adalah Sebagai Penjelasan Atau Penjabaran Landasan Idil Nah Gimana Sudah Paham Apa yang tadi Pak Mutagin Sudah Jelaskan Yang pertama Tadi Pengertian Khitoh Baik secara Bahasa Ataupun Istilah Yang kemudian Dilanjutkan Dengan Fungsi Khitoh Itu sendiri Nah Mungkin Awalan Itu aja Mungkin Pertemuan Kedepan Pak Mutagin Kasih tugas Tapi tugasnya Nanti dulu Kita Santai-santai Enjoy-enjoy dulu ya Berhubung itu Awalan Oke Ada yang mau ditanyakan Cukup ya Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Cuci tangan Sampai bersih Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berhubung Berhubung